Halo guys, welcome back to my channel DIGAR dengan saya Dimas Jadi kali ini saya bakalan sedikit nge-review atau nge-review tentang handphone Redmi Note 9 Kali ini yang kita review itu bukan Redmi Note 9 nya, melainkan dari room nya ya guys Karena room nya disini kita itu sudah yang nusantara ya ini Room custom room nusantara Buat yang nanyain caranya nanti bakalan saya coba share caranya biar bisa ke nusantara ini gimana Bisa liat deh nusantara Ini tuh custom room nusantara ya gimana caranya itu pertama kali kalian harus UBL dulu dari MIUI itu kalian harus UBL dulu Terus kalian harus flash TWRP terus habis flash TWRP kalian bisa room juga terus bisa langsung custom room ke room ini ya Nusantara tuh banyak room lain deh nanti saya coba coba nanti saya coba bakalan tes di room lain tapi kali ini saya lebih fokus ke nusantara dulu guys Oke Jadi disini saya bakal kasih tau untuk kelebihan dan kelemahannya buat kalian yang nanyain kelemahannya apa kelebihannya apa Saya mungkin gak bakalan misalkan itu tapi saya bakalan nge review nya aja saya bakalan kasih tau Jadi nanti kalian bisa berpikir sendiri kira-kira yang saya kasih tau itu kelemahan atau kelebihan Oke yang pertama itu yang saya rasain itu kurang berasa smooth ya beda banget gak seperti di Redmi Note 9 Dimana di Redmi Note 9 biasanya yang MIUI itu rasanya kayak smooth banget gitu ya kalau misalnya ngegeser atau buka aplikasi atau apa Disini seperti patah-patah guys seperti kalau kalian main PUBG Mobile biasanya di extreme terus kalian main nyoba edit ultra atau di hike Jadi di hike ya jadi berasa kayak patah-patah gitu saya juga gak tau kenapa sih memang lancar cuma ya kayak patah-patah gitu Terus saya juga gak tau gak ngerti sih kenapa ini memang mata saja yang ngeliat atau Memang begini ya Kita coba bisa kalian lihat disini memang patah-patah gitu Terus yang kedua Aplikasi kameranya gak ada guys Jadi disini tuh karena mungkin dia minim banget sama aplikasi Jadi sampai-sampai aplikasi kameranya gak ada guys Jadi disini karena aplikasi kameranya gak ada Lucu banget kan masa handphone ada kameranya di belakang 4 lagi Depannya 1 tapi aplikasi kameranya gak ada Ya mungkin si Nusantara ini yang pertama sih kemungkinan lupa tapi kayaknya gak mungkin lupa deh Kemungkinan yang dia tuh biar bisa ngasih kita memilih sendiri aplikasi kamera yang bagus ya Soalnya kita biasanya pakai Gcam ya Jadi disini saya installin Gcam Dimana Gcam yang saya pakai itu TR kamera Karena saya udah nyobain Gcam lain Nikita yang lain-lain itu memang gak bisa guys Gak tau kenapa waktu di install ada yang force close Ada juga yang waktu di install memang dia nolak gak bisa ya Jadi saya coba TR kamera malah bisa guys Oke jadi Selanjutnya yang saya resensi lebih ringan Walaupun gak sembun Tapi yang saya resensi lebih enteng gitu ya Buka-buka apa-apa aja gitu cepet gitu ya Buka apa-apa aja cepet gitu ya Terus juga dia udah Android 11 guys Mungkin karena sistemnya sedikit ya Karena dia kan mungkin gak memakai aplikasi yang banyak Gak seperti di MIUI banyak banget aplikasi yang kira-kira gak berguna buat kita gitu ya Maksudnya aplikasi yang kita kira itu ya mending dihapus aja Tapi karena kita gak bisa ngapusnya Jadi ya ngeberatin RAM aja sih Jadi disini ya dia ringan banget gitu kan Ya mungkin karena dia ringan juga Jadi dia gak tau kenapa sih lebih ringan aja gitu guys Sekarang aplikasinya dikit ya Sampai-sampai aplikasi kamera aja gak ada anjay Terus Buk main game ya Main game Main game agak sedikit lebih ringan yang saya rasain ya Agak sedikit lebih enak Lebih ringan Ya mungkin faktor yang itu tadi ya Karena aplikasinya sedikit Jadi RAM nya itu gak terlalu berat Gak terlalu banyak nampung-nampung aplikasi yang kira-kira gak penting gitu ya RAM nya ya Sebenernya kita bisa juga sih paksa berhentiin Tapi tetap aja kan Kadang dia lama-kelamaan berjalan sendiri gitu ya Oke Jadi selanjutnya itu Buka settingnya yang lama guys Ini menurut saya atau memang ini Coba kalian lihat disini Waktu buka setting ada kayak tampilan gini ya Atau bisa lihat Waktu buka setting itu ada tampilan seperti Nah itu setting atur ponsel Memang cepat juga sih Tapi kan kadang lama gitu ya Ini kan karena gak saya tutup nih Coba saya tutup ini ya Aduh atur ponsel Ada tulisan-tulisan gitu guys Gak tau kenapa sih Kenapa habisnya gitu ya Mungkin memang bawaan dari si Nusantara nya seperti itu ya ROM nya Terus juga yang ke Ke berapa ya Pokoknya yang selanjutnya itu Aplikasi screen recorder nya itu guys Ya disini dia gak ada Menunculin aplikasi Gak seperti MIUI Tapi dia ada di atas Di notif Ya disini ya Jadi ada di atas Di notif di rekam layar ini Bisa lihat di rekam layar ini Kita bisa klik Terus nanti ada pilihan Dimana Mikrofon nya kita bisa pilih Yang mikrofon Dan audio perangkat Dan audio perangkat Dan mikrofon Jadi Cara gak langsung disini Udah bisa open mic Plus System ya Jadi udah bisa Open mic Plus audio system ya Atau Sistem internal Atau audio internal ya Jadi udah bisa digabungin Ya itu menurut saya sih Salah satu yang keren ya Walaupun saya belum ada buat Test video Tapi nanti Bakalan saya buat Test Screen recorder ya Screen recorder video ya Oke Jadi Selanjutnya Ya itu Ya bukan MIUI guys Ya bukan MIUI Ya karena Saya udah enak banget Pakai MIUI ya Banyak banget fiturnya ya Dari fitur Dual app Atau fitur Yang Ya pokoknya banyak deh Yang fitur yang biasanya Saya pakai di Xiaomi Dimana yang dia gak ada All apps nya gini Ini kan ada all apps nih Xiaomi kan Gak ada ya Kecuali Poco ya Di MIUI kan gak ada Terus juga Enaknya ada Tampilan Penuh ya Jadi gak ada tombol-tombol gini Bisa geser-geser aja Seperti iPhone gitu ya Jadi disini memang Saya kurang Jujur saja ya Saya udah kebiasaan Pakai MIUI Terus pakai Room-room yang custom Kayak begini Jadi Macem Gak biasa gitu guys Oke Jadi kita lanjut Karena dia bukan MIUI Oke ini kelebihan sih Ini beneran kelebihan Karena dia bukan MIUI Dia itu Custom room Jadi Dia itu Gak ada iklan guys Nah itu enaknya sih itu Gak ada iklan sama sekali sih Gak seperti MIUI Kita buka musik Iklan Kita buka file manager Iklan Sampai kita bersihin RAM aja Jadi pembersihan itu Kadang-kadang muncul iklan aja Walaupun ya bisa dimatiin Tapi kadang-kadang muncul lagi Saya juga gak ngerti ya Jadi di Nusantara ini Bebas iklan Free iklan ya Free ads ya No ads Gak ada iklan Terus Notif interface Dan yang lain-lainnya Bar-nya Tombol ini Itu bisa diubah-ubah Dimana disini ada Aplikasi Atau ada Pengaturan Nusantara Wings Dimana kita bisa Ubah-ubah Dari tombol bawahnya ini Yang model kayak Samsung Atau model kayak Ini ya bisa liat Bar-nya ini bisa buat Tekno Come on Nah bisa berubah kan Terus kita bisa buat Yang Android biasa Nah ini Terus kita bisa buat Yang old Jaman dulu Nah jaman dulu kan Seperti ini nih Terus kita juga bisa Ubah Seperti ya Saya biasanya tadi Pake yang Samsung Soalnya agak sedikit keren Bisa One UI Bisa liat One UI Nah ini Ini banyak Banyak lagi sih Bukan ini doang Atasnya Tampilan Baterai Tampilan Wifi Ya jadi Banyak banget ini Bisa di custom Custom sendiri Itu enaknya itu sih Tapi Karena dia bisa begitu Jadi saya ngerasa Ribet banget ya Walaupun ya sebenarnya Buat orang-orang yang Suka meng-custom Tampilan Saya rasa sih Oke banget Cocok Ya Tapi karena saya gak begitu suka Saya sukanya pake Simple-simple aja Mungkin karena ada Faktor umur juga Kali guys ya Jadi Suka pake yang simple-simple Jadi saya rasa Nah ini tuh Agak terlalu ribet Kalau di custom-custom ya Oke Terus Selanjutnya itu Ya itu fiturnya Gak selengkap MIUI sih Itu doang sih Nah Terus selanjutnya Ada mode game Dimana mode gamenya ini Gak seperti MIUI Gak selengkap MIUI Dimana Mode gamenya itu Cuma mode game doang Jadi kayak macam dia Gak bakalan diganggu Dia juga nutup Aplikasi lain Lebih mengutamakan Satu aplikasi yang kita jalani Yaitu game Jadi Ya seperti itu doang Gak seperti MIUI Yang ada Ngatur sensitivitas Atau yang di pojok Kiri-kanannya sini Seperti di Apa Sensitivitasnya dikurangin Biar gak kesentuh Gitu ya Jadi ya Ada mode gamenya juga sih Cuma Cuma gak selengkap MIUI Oke Lanjut Mudah untuk di root Ya Karena juga Udah di custom ROM Sudah di TWRP Jadi mudah di root Jadi disini ada Magix Buat yang Gak tau magix Magix itu Aplikasi yang Kalau misalnya kita sudah di root Jadi kita bisa Aplikasi yang membutuhkan root Kita bisa minta izin ke Magix Dan Magix Nginjinin Ya berarti Sudah root guys Maksudnya jadi aplikasinya itu Lebih enak Dipakai Kalau yang membutuhkan root Zaman dulu Namanya itu Kau masalah Super SU Sekarang Namanya Magix Jadi Ribet banget sih Saya mau buat tutorial Cara Redmi Note 9 Agak sedikit ribet Soalnya dia pakai Mediatek guys Saya sempat Redmi Note 9 ini Sempat saya Bongkar Dan sempat juga Botlook beberapa kali Gara-gara Memang agak ribet sih Kalau Mediatek Oke lanjut Kita Jujur sih Lebih suka MIUI Ya memang Si interface-nya Dari Mode Saya bilang tadi Mode layar penuhnya Terus juga Di MIUI itu Kalau kita beruntung Pakai handphone Mitring ke atas Punya voice changer Yang disini Memang gak punya Ya Redmi Note 9 pun Juga gak ada Apalagi disini Yang gak punya sama sekali Guys Ya Lebih enak ini lah Lebih ringan ini Cuma yang gak enak MIUI itu ada Bug Terus ya Saya lebih suka MIUI Lebih semu Tapi itu penuh Dengan bug Dan iklan Terus juga Kekurangannya Ini itu Saya waktu Ngecolokin Ke PC Saya colokin Dari USB Ke PC Dia gak bisa Milih ya Transfer file Gak bisa milih Gitu guys Gak tau kenapa Jadi dia Auto ngecas Gitu aja Dia ada pilihan Tapi gak bisa diklik Saya juga bingung Kenapa Terus disini Ada CPU info Dimana CPU info ini Ada FS info juga Cuma di CPU info ini Ada muncul Di atas-atasnya itu Ada muncul Info CPU Yang kita pakai Ya ini kan ada Berapa nih Ada 8 ya Tapi kalau EVS info Disini ada EVS info juga Tapi gak ngaruh Anjanya EVS info nya Saya juga gak tau Di EVS info nya Tadi munculnya Dimana Pojok kiri kanan Bawah atas Gak ada Gak ada sama sekali Terus juga ada mode gelap Dimana mode gelap nya Gak semua aplikasi bisa Jadi ada beberapa aplikasi Yang gak semua bisa Untuk Mode gelap Ya serang saya sih Mending begini Daripada maksain Kayak macam Xiaomi Malah aneh banget Di Xiaomi itu Kalau misalnya kita pakai mode gelap Kita buka Shopee Waktu pembayaran Scan barcode Itu gelap guys Jadi gak bisa di scan Oke lanjut Jadi yang Paling Ininya sih Ini sudah Android 11 Walaupun gak berasa Berasa banget Android 11 nya Karena Dia tuh Gak seperti Redmi Note 10 Dan Redmi Note 10 Pro Dimana Redmi Note 10 Dan 10 Pro itu Android 11 nya itu File manager nya Kayak macam Seperti ke kunci Atau Agak sedikit ribet lah Keamanannya Agak tingkat gitu Agak bagus ya Untuk di file manager nya Tapi disini Gak guys Disini Gak Kita buka file manager Dan lain lain Itu aman Aman aja sih Gak ada seperti Dilarang gitu ya Gak ada seperti Dilarang Gak ada lah Aman lah pokoknya Jadi ya Jadi ya saya rasa sih Cukup ini doang sih Untuk Si Nusantara Mungkin kemungkinan Malam ini Atau besok Saya memang mau ganti room Ke MIUI lagi Karena MIUI sudah ada 12.0.6 Kalau gak salah ya Katanya Lebih bagus Tapi saya juga Belum ngetes langsung Saya udah ngecek-ngecek Di Youtube Youtube Youtuber selain Katanya sih Ada masalah juga Yang gak tau juga sih Makanya saya coba Bakalan update Ke MIUI 12.0.6 Dan juga nanti Sekali yang ngetes Voice changernya Kira-kira ada Atau gak ya Kalau gak ada Kita bakalan root Kita bakalan paksain Si Redmi Note 9 Ini Pakai voice changer ya Oke guys Jadi cukup Sampai disini dulu Apabila ada yang Kurang nih Dengan yang saya Jelasin di Nusantara Kalian bisa komen aja Nanti Vita bakalan bisa Sharing-sharing bareng Bakalan saya Kasih tau juga Info lebih lanjut Apa aja yang mungkin Gak bisa Gak ada saya bilang ya Karena memang Handphone utama saya itu Poco F3 Yang saya buat video ini ya Jadi handphone ini Itu saya pakai Saya sekali aja Waktu lagi main game Atau lagi yang lain-lain Memang gak ada masalah Selama saya mainin Waktu makai Nusantara Oke guys Jadi ya Sampai disini dulu Thanks for watching Jangan lupa bantu Like dan subscribe See you later Goodbye Dadah